Sementara itu untuk menunjang lancarnya ujian sekolah kali ini SMA Negeri Empat Banjarmasin membantu siswa dengan memberikan voucher kota senilai 50 ribu rupiah. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan hingga satu tahun lebih membuat dunia pendidikan sangat terpukul hingga ditiadakannya ujian nasional. Gantinya dilaksanakan ujian sekolah di mana masing-masing sekolah harus menyiapkan soal secara mandiri yang terlebih dahulu diberikan workshop dan dibuatkan kisi-kisi bagi para siswa. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ujian sekolah secara daring, maka SMA Negeri Empat Banjarmasin telah memberikan bantuan berupa voucher kuota internet senilai 50 ribu rupiah kepada 317 siswa dengan total anggaran mencapai 16 juta rupiah dari dana bos. Lalu sekolah juga membantu, ini kuota. Kami membantu kuota untuk anak-anak dalam bentuk voucher. Jadi semuanya dibelikan voucher senilai 50 ribu rupiah. Ya tergantung anaknya pakai provider apa, karena tidak sama. Nilai 50 ribu untuk provider tertentu, berapa giganya itu tidak sama dengan provider yang lainnya. Berarti seluruh siswa dapat? Seluruh siswa dapat, Alhamdulillah. Ini menggunakan dana bos supaya tidak ada kendala untuk anak-anak mengikuti ujian ini. Jadi ujian sekolah yang daring ini, semua siswa diharapkan bisa berbeda dengan baik. Tumiran yang juga ketua MKKS Provinsi Kalsel menambahkan, di kota Banjarmasin, seluruh sekolah negeri dipastikan menggelar ujian sekolah secara daring. Namun, di beberapa kabupaten yang susah jaringan internet, maka digelar secara luring atau offline. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sesuai anjuran PJ Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Eko Anggoro, Banjarat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!